Halo pemirsa, selamat sore dan salam sejahtera. APTV News kembali hadir menyajikan berita dan informasi seputar belitar dan sekitarnya. Bersama saya Monica Viola dan berikut berita selegangnya. Operasi pasar murah yang digelar Pemkap Jombang Jawa Timur di alun-alun justru membuat marah warga. Bukan bergara harganya, melainkan kondisi antrian yang lama hingga membuat warga kepanasan. Kurbenur Jawa Timur yang sempat meninjau operasi pasar murah, Anggan memberikan komentar dan buru-buru meninggalkan lokasi. Beginilah suasana antrian warga dalam operasi pasar murah yang digelar Pemkap Jombang di alun-alun. Warga rela mengantri hingga berpanas-panasan. Antrian yang lama dan melelahkan itu sangat dikeluhkan warga hingga memicu kemarahan. Salah seorang warga yang kecewa mengaku sudah antri mulai pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, warga kecewa terhadap petugas. Bukannya dilayani dengan baik, justru menuduh melakukan antrian hingga dua kali. Hal itulah yang kemudian memicu emosi warga. Tadi mulai sekitar pukul 8, ya? Terus tadi sempat bersih tegang dengan petugas, kenapa? Iya, bersih tegangnya itu gini. Itu petugasnya tadi ngelarang mas ini loh. Mas ini kan juga antri sama saya. Ini belakang saya masih ngelarang. Katanya dia bilang, Kamu sudah dua kali, tidak boleh. Kalau sudah dua kali, tidak boleh. Buktikan. Kasih bukti autentik biar masyarakat itu tahu. Kamu sudah dua kali, dipotret dulu. Kalau tidak ada bukti, bagaimana? Abang-abang itu kan menuduh. Gula itu mah menjadi rame. Kalau Bapak sendiri, antri beli apa ini Pak? Kalau saya antri, saya beli beras sama gula. Kenapa Pak mau ngantri di sini Pak? Karena harganya itu ya agak miring sedikit lah. Kalau di luar? Dengan harga pasar. Sementara dari data dinas perdagangan untuk operasi pasar kali ini, selain minyak goreng, juga ada beras, telur, hingga gula. Ibu buatin loh misalnya. Ini apa Pak? Yang dijual kepada warga apa saja ini Pak? Ini hari ini kita operasi pasar, kita ada minyak goreng, ada beras, telur, juga ada gula. Kita minyak gorengnya ada 2.400 sekar. Kemudian berasnya itu ada 1.000 kilo, telur 50 kilogram dan gula 500 kilogram. Ini sampai kapan Pak operasi pasar ini akan diperlukan? Kita berhasil hari ini. Dalam rangka juga rangka yang ada yang bergiatan, Ibu Gubernur menyaksikan hal dan untuk alun-alun yukam ini. Gubernur Jawa Timur Haufifa Indar Parawansa yang sempat meninjau operasi pasar murah enggan memberikan komentar sedikitpun kepada para jurnalis terkait kelangkaan minyak goreng serta adanya mogok produksi produsen tahu akibat mahalnya harga kedelai. Orang nomor 1 di Jawa Timur itu justru buru-buru masuk ke dalam mobil dinasnya dan meninggalkan lokasi. Dari Jombang, Roni Soehartomo melaporkan.